Siapa yang pernah meminta bukti terhadap panggilan Tuhan di dalam hidup Anda? Angkat tangan. Siapa yang pernah minta bukti? Tuhan, kalau Engkau panggil aku, aku minta bukti Tuhan. Angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan. Tidak ada jebakan di dalam pertanyaan-pertanyaan ini. Saya pun sering meminta bukti atas panggilan dan penyertaan Tuhan. Mari kita belajar di dalam keluaran 3 ayatnya yang ke-11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadapi Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firmannya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa aku mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Anda tahu arti ayat ini? Sering kali, termasuk saya, kita meminta bukti terhadap panggilan Tuhan. Musa pun meminta bukti terhadap panggilan Tuhan. Tetapi bukti terhadap panggilan Tuhan adalah setelah ketaatan. Setelah Musa taat dan melakukan kehendak Tuhan, maka Musa akan menerima bukti terhadap panggilan Tuhan. Dan jangan dibalik. Sering kali kita salah, kita meminta bukti terhadap panggilan Tuhan. Tuhan, jika engkau menyertai aku Tuhan, pasti engkau akan memperlengkapi aku Tuhan. Jika engkau panggil aku menjadi seorang penginjil atau seorang misionari, engkau sediakan dulu tiket pesawat, engkau sediakan perangkat-perangkat yang kuperlukan di sana. Rompi anti peluru Tuhan, tudung leher yang tidak bisa ditebas oleh pedang apapun. Saya minta segala sesuatunya kepada Tuhan. Tetapi ingat, kita diingatkan Tuhan pada hari ini. Di dalam keluaran tiga, bukti pada panggilan Tuhan adalah ketaatan. Dan bukan sebaliknya. Jangan meminta bukti terhadap panggilan Tuhan. Taat dulu. Maka Tuhan akan membuktikan panggilannya yang besar di dalam kehidupan kita. Sidang cemat yang dikasih Tuhan. Siapa yang punya yang namanya mood? Angkat tangan. Mood. Saya punya mood. Saya berdoa. Saya banyak kasus berdoa. Iblis keluar. Sering. Orang lumpuh berdiri. Pernah. Saya pernah berdoa. Telinga tuli. Tapi dia masih bisa bernafas. Pernah. Telinga tuli mendengar. Pernah. Tetapi saya pernah mendoakan satu perkara. Dan tidak pernah bisa. Yaitu mendoakan yang namanya mood. Sampai Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini. Mood tidak akan pernah bisa didoakan. Anda harus berbicara kepada mood Anda. Anda harus marai mood Anda. Anda harus ceramai mood Anda. Dan Anda harus tengking mood Anda. Anda harus lawan mood Anda. Dan disitulah peperangan yang sebenarnya. Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani. Sebagai manusia biasa. Dia punya mood. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan tidak pernah bisa. Untuk melenyapkan moodnya tersebut. Kamu lihat. Tuhan Yesus berdoa. Sampai. Keringatnya berubah menjadi tetesan darah. Karena gentar. Karena ketakutan. Tapi puji Tuhan. Kita punya Tuhan yang mengalahkan mood dia. Dia meminta kepada Bapaknya. Bapak sekali kalau bisa. Biarkan cawan ini berlalu padaku. Dan sering kali saya melakukan itu. Ketika mood saya lagi tidak baik. Tuhan jika lo bisa. Cawan ini berlalu daripadaku. Peristiwa apa? Peristiwa doain orang. Capek Tuhan. Tidak ada mood Tuhan. Kamu bayangin kalau Tuhan kita tidak ada mood. Tidak ada hari ini. Tuhan Yesus bilang sama Petrus dan murid-muridnya. Terus-terus. Aku tidak ada mood lagi untuk doa. Aku lagi tidak ada mood untuk disalib di Kalvari. Moodku lagi tidak bagus. Ini lagi mood ini. Petrus juga bilang. Sama Tuhan Yesus. Kalau mood saya tidak bagus. Saya lagi bulanan Tuhan Yesus. Eh Petrus. Petrus apa ya? Oh Petrus lagi-lagi. Sorry. Tuhan mood saya tidak bagus. Anda tidak akan pernah bisa mendoakan mood Anda. Tetapi Anda bisa melawan mood Anda. Memerintahkan mood Anda untuk taklu kepada Anda. Karena mood itu bagian dari jiwa. Bukan bagian dari roh. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan hari ini. Kita akan belajar banyak pengajaran. Saya banyak dibukakan oleh Tuhan. Jadi oleh karena itu jangan sekali-sekali mendoakan mood Anda. Sering kali kita bilang sama Tuhan. Tuhan kalau tegur aku jangan keras-keras Tuhan. Saya orangnya gak bisa dikerasin Tuhan. Ayo siapa yang pernah bilang kayak gitu sama Tuhan. Tuhan jangan tegur aku. Kalau tegur aku itu dengan lembut. Dengan tati tayang Tuhan. Dibelai dikit dong. Dibisik-bisikin dong. Oke. Tuhan pernah melakukan itu pada saya. Tapi satu ketika. Tuhan pernah berteriak kepada saya. Menghartik saya. Dan saya harus taat. Banyak orang yang punya respon yang salah. Terhadap bentukan Tuhan. Terhadap bentukan Tuhan. Sering kali ketika saya ditegur oleh Tuhan. Dan mungkin sebagian besar dari kita. Kita tidak berfokus kepada tegurannya. Kita berfokus kepada caranya menegur. Ingat kata saya baik-baik. Sering kali saya dan Anda. Tidak fokus pada teguran Tuhan. Kita fokus kepada cara Tuhan menegur kita. Kita bilang sama Tuhan. Tuhan kalau negur saya. Mungkin Anda laki-laki. Kirimkan wanita yang lembut Tuhan. Yang baik hati. Yang cantik Tuhan. Tegur dengan suara lembut Tuhan. Kita mempermasalahkan cara menegur orang. Kita tidak fokus pada substansi awal. Yaitu teguran yang harus kita terima. Dan kita harus introspeksi. Dan kita harus berubah di dalamnya. Anda banyak sekali ditipu iblis. Kalau Anda mempermasalahkan cara menegur. Karena cara baik atau tidak baik. Yang penting pesan itu sampai. Dan Anda merdeka dan dimerdekakan. Dari pesan-pesan tersebut. Amin. Kasih salam kiri kanan. Kalau tidak kejangkau dari jarak jauh saja. Tidak peduli bagaimana cara Tuhan menegur kita. Yang penting tegurannya kita terima. Dan kita memperbaiki diri. Kasih salam kiri kanan. Anda tidak bisa marah sama Tuhan. Anda tidak bisa marah sama Tuhan. Tiba-tiba pagi-pagi buta. Jam 3 pagi. Tuhan bangunin kita. Dan tiba-tiba Tuhan kagetkan kita. Dengan kucing di atas genteng kita. Kita marah sama Tuhan. Kita tidak bisa meminta waktu teguran dari Tuhan. Kita tidak bisa meminta caranya. Orang yang berfokus kepada cara peneguran. Orang itu tidak mau ditegur. Dia menggunakan benteng-benteng. Cara negurnya kurang simpatik. Waktu ngomong itu baunya tidak karu-karuan yang negur. Caranya tidak benar ini. Saya sering seperti itu. Saya lebih fokus sampai Tuhan berkata ketika saya di kamar doa. Saya berkata, Hey Daniel, kamu lebih fokus kepada cara orang negur kamu. Cara aku menegur kamu lewat orang-orang tertentu. Tetapi kamu tidak fokus kepada teguranku. Itu betul-betul membuat orang bebal. Kita tidak tahu salahnya di mana. Kita berusaha untuk memdirikan benteng-benteng kita agar kita kelihatannya baik. Sekali lagi, bagaimana cara menegur tidak peduli. Yang penting, substansi dari teguran. Engkau terima dan engkau bisa memperbaiki diri. Selesai. Tidak. Dulu saya sering bermasalah dengan teguran. Tuhan. Kamu bayangin. Tuhan menegur. Waktu di zaman saya punya motorola. StarTech. Anda mungkin masih kecil, masih bayi. Seperti itu. Yang kamu tahu, handphone yang satu kartu itu bisa dimasukin semua. Mulai dari model gangster saya pernah punya. Mulai dari model yang paling tipis saya pernah punya. Jadi kartu-kartu itu dimasukin semua. Bukan kartu yang kecil, kartu besar dimasukin seperti itu. Tiba-tiba malam hari, saya pernah dihardik sama orang. Salat lepon. Orang barat lagi. Wake up! Gitu ya. Lord, apa ya dia intinya? Bangun! Tuhan akan memberitahukan kebenaran kepada kamu. Ternyata dia salat lepon. Ngamuk gak kamu? Saya mau bales dia, mau pisu-pisui dia seperti itu. Mau marah-marah, mau maki-maki seperti itu. Tapi sayang, saya gak punya pulsa. Kita marah dengan cara Tuhan tegur kita. Tapi kita gak pernah berubah. Kalau kita gak ngerti, kita tidak memahami substansi tegurannya apa. Lihat ya, cara tegur. Tuhan menegur Saulus. Caranya gimana? Naik kuda men, tiba-tiba ada cahaya. Saulus bisa kayak gini gak? Bisa. Tuhan. Bu, iya cepat-cepat Tuhan. Saya ini lagi berkuda, le jatuh ya apa? Ayo, le aku mati ya apa? Kok bisa dilihatin cahaya seketika? Ya, kira-kira dikit tau Tuhan. Punya hati dikit kau Tuhan. Waktu itu Saulus. Berkuda bersama apa? Teman-temannya. Banyak gak teman-temannya Saulus waktu itu berkuda? Banyak. Tuhan. Ini banyak teman-temanku Tuhan. Jangan tegur aku. Izin aku Tuhan. Kalau bisa bawa aku ke kamar Tuhan. Tegur saya baik-baik sambil makan kacang, minum kopi. Kita bicarakan ini baik. Kita bisa discuss ini baik-baik Tuhan. Lihat. Anda mempermasalahkan cara Tuhan menegur kita. Berikutnya, kita lihat. Kamu pernah cinta sama Tuhan gak sih? Saya pernah cinta sama Tuhan gak sih? Seringkali kita merasa bahwa cinta akan Tuhan akan menyelamatkan kita. Saya kaget. Cinta kita pada Tuhan itu tidak terlalu penting. Ini sesat ini. Dengarkan saya baik-baik. Rasa cinta kita kepada Tuhan tidak terlalu penting kalau Anda memahami definisi ini. Cinta itu hanyalah cabang dari sebuah pohon. Tapi akar dari sebuah pohon sebenarnya itu bukan cinta. Anda bisa lihat pohon-pohon di Inggris itu gede-gede. Oh segede gajah. Tapi mudah tumbang ketika musim angin. Why? Kenapa? Karena setelah dilihat akarnya kecil. Mengapa akarnya kecil? Karena kandungan air tanah di sana dalam kedalaman 30 cm aja udah banyak mengandung air tanah. Oleh karena itu akarnya kecil. Pohonnya itu mudah jatuh. Orang melihat pohonnya itu gemetar. Oh ini dahsyat, ini luar biasa. Melihat daun-daunnya ini indah. Kalau Anda merasakan bahwa cinta itu adalah keindahan. Cinta itu adalah sesuatu yang semeriwing-semeriwing di hati. Cinta adalah sesuatu yang misterius. Anda perlu belajar lagi. Karena suatu saat Anda tidak bisa mencintai lagi orang-orang di sebelah Anda. Orang-orang di sebelah Anda mungkin sekarang lagi cute-goodnya. Lagi lucu-lucunya. Lagi hebat-hebatnya. Lagi keren-kerennya. Tapi suatu saat lagi mereka bisa menjengkelkan bencek. Tetapi kalau Anda masih menganggap dan mengagung-agungkan bahwa cinta itu segala-galanya Anda akan bermasalah besar di dalam menyembah Tuhan. Awal saya melayani, saya mencari misteri-misteri cinta. Gejala-gejala misteri-misteri itu akan cepat berlalu. Tetapi itu bukan yang kita butuhkan. Kalau kita menganggap kejadian-kejadian itu sebagai cinta kita sama Tuhan. Atau Tuhan mencintai kita. Kita akan bermasalah di esok kemudian hari. Beberapa hari ini Tuhan ajari saya belajar firman Tuhan lebih lagi. Belajar firman Tuhan lebih lagi. Tuhan suruh buka saya malaiki jangan Tuhan itu kitab tentang perpuluhan Tuhan. Jangan dibuka. Anak-anak pasti tidak suka. Saya sendiri pun tidak terlalu nyaman menyampaikannya Tuhan. Ternyata saya salah besar. Malaiki bukan kitab tentang perpuluhan itu salah gunakan orang. Sedang cemat yang dikasih Tuhan. Kita belajar dari kesalahan. Kita belajar mengerti bahwa sebenarnya, ini agak misteri. Yang kita butuhkan itu bukan cinta. Apa yang kita butuhkan? Mari kita belajar bersama-sama. Kita belajar hari ini di dalam 1 Samuel 9. Pelajaran pertama hari ini tentang apa? Tentang panggilan. Anda tidak bisa meminta bukti terhadap panggilan. Anda harus taat terhadap panggilan itu baru Tuhan membuktikan dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, teguran. Kita belajar banyak hari ini. Teguran. Tidak peduli cara Tuhan menegur kita. Tidak peduli Tuhan lewat siapa menegur kita. Lewat teman yang paling berandal. Kata-katanya tidak simpatik sama sekali. Teman yang paling tidak karu-karuan hidupnya. Tapi Tuhan memakai dia untuk menegur engkau. Anda tidak peduli caranya itu benar atau salah. Anda yang harus peduli yaitu substansi dari tegurannya. Amin. Kalau Anda terlalu memperdulikan caranya, Anda akan masuk di dalam dosa pembenaran. Demi pembenaran. Dan tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kita. Karena pembenaran itu begitu besar dan melampaui diri kita. Kita belajar mengapa Saul dipanggil oleh Tuhan. Hari ini tentang panggilan. Karena temanya Jumat Agung. Tuhan Yesus dipanggil di altar dia. Dan Tuhan Yesus memenangkan pertandingannya. Kita pelajaran hari ini yang ketiga yaitu tentang mood. Anda tidak bisa mendoakan mood Anda. Tapi Anda bisa mengalahkan mood Anda. Anda bisa hardik. Anda bisa teriak kepada mood Anda. Jangan seperti ini. Saya mau tunduk pada Tuhan. 1 Samuel 9 ayatnya yang ke-20. Ada pun keledai-keledai-mu yang telah hilang tiga hari lamanya sampai sekarang. Jangan kau khawatir sebab segala telah ditemukan. Tetapi siapakah yang menjadi segala yang diingini orang Israel. Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu. 21. Jawab Saul. Bukankah aku seorang benyamin suku yang terkecil di Israel. Bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum benyamin. Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku. Ini Saul yang tulus. Ini Saul yang rendah hati. Saul yang luar biasa. Saya mengerti kenapa Tuhan pakai Saul. Saul yang berkata, Jangan aku Tuhan. Aku ini tidak bisa apa-apa Tuhan. Aku ini dari suku yang paling rendah. Yang paling hina Tuhan. Tidak pakai suku-suku yang ruben. Suku-suku yang hebat-hebat. Ini rendah hatinya luar biasa. Tapi Anda tahu. Akhir hidup Saul bagaimana. Dia berakhir dengan kesombongan. Mari kita buka bersama-sama. 1 Samuel 15. 24. Dia punya berhala baru di dalam pelayanannya. Dan itu menghancurkan hidup Samuel. Mari kita buka bersama-sama. 1 Samuel 15. 24. Berkatalah Saul kepada Samuel. Aku telah berdosa. Amin gak? Ini pengakuan yang luar biasa. Aku telah berdosa. Tapi coba lihat alibinya berikutnya. Sebab telah kulangkai tita Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat. Karena ini aku mengabulkan permintaan mereka. Dia ngaku dosa tapi pakai tapi. Banyak dari kita ngaku dosa tapi pakai tapi. Anda paham maksud saya? Atau terlalu berat bahasa saya? Kita sering kali ngaku dosa tetapi dengan alasan-alasan pembenar diri supaya kita tidak kelihatan salah 100%. Ada teman-teman kita yang ikut membarengin kita. Atau yang ikut bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak butuh orang pengejut di dalam doa. Tuhan tidak butuh orang pengejut di dalam dosa. Saya mau berdoa. Saya ketika salah, saya salah. Oke, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Saya belajar dari Saul dan saya gemetar. Akhir hidupnya sudah ditentukan oleh Tuhan. Saul tidak mau tulus ngaku dosanya. Bisa gak kita ngaku dosa tanpa tapi. Tapi ini gara-gara mamaku. Pembentukan dari kecilku itu tidak baik. Aku kehilangan kasih saya. Kita nyalain mama kita. Ini gara-gara gembalaku. Kadang mut-mutan kalau lagi baik yang ngomongnya lembut. Kalau lagi gak baik, lihat itu sekarang. Dia marah-marah dimimbar. Udah gara-gara gembalaku. Waduh. Ini gara-gara semuanya. Saya mau kasih tahu kepada Anda semua. Firman Tuhan mengatakan bahwa Saul dulu rendah hati. Tetapi dia punya ikatan yang sangat besar. Dia punya mamon yaitu berhalanya dia adalah kehormatan, takut tidak dihargai rakyatnya. Dia tidak peduli lagi suara Tuhan. Tetapi dia mau menyenangkan hati rakyatnya. Kan saya belajar dari Saul ini. Saya mau menyenangkan hati Tuhan. Saya tidak mau menyenangkan hati jemaat. Saya mau menyenangkan hati Tuhan. Terus berikutnya. Sudah? Kita baca Malaiki. Malaiki. Ini sangat penting. Malaiki satu. Malaiki satu. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaran Malaiki. Aku mengasihi kamu. Ini satu-satu ayat yang paling romantis sedunia. Tuhan membuat pembukaan dengan berkata I love you. Aku cinta engkau. Aku mengasihi engkau. Tetapi kamu berkata. Ini kata Tuhan. Dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami. Bukankah Esau itu kakak Yaakub. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku mengasihi Yaakub. Tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi. Dan tanah pusakanya ku jadikan menjadi padang gurun. Kita selalu meminta bukti kasih Tuhan. Yaitu dengan selera yang kita ingini. Kita meminta penyertaan Tuhan. Sesuai dengan selera yang kita ingini. Kita ingin dibelai. Kita ingin dihalusin sama Tuhan. Kita ingin diperkatakan yang baik-baik dari Tuhan. Tetapi Tuhan punya variasi dari cinta yang luar biasa. Anda harus tahu bahwa cinta kita kepada Tuhan tidak akan pernah bisa kita lakukan. Kalau kita tidak punya akar dari cinta. Akar dari cinta itu apa sih? Ketaatan. Anda tahu perbedaan orang Yunani dan Ibrani. Orang Yunani itu pakai logika. Kalau aku tidak kaya, Tuhan tidak cinta sama aku. Kalau aku tidak sukses, Tuhan tidak cinta sama aku. Pakai logika. Kalau aku sering nangis, belum dapat jodoh, Tuhan tidak cinta sama aku. Tuhan tidak cinta. Tapi orang Ibrani beda. Ibrani itu taat dulu. Sembah Tuhan dulu. Dan itu akan mengikutinya berkat-berkat Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Maka itu akan ditimpahkannya kepada kamu. Akan dilimpahkannya kepada kamu. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan saya percepat. Saya sekali lagi percepat. Teguran dari Tuhan itu cinta loh. Supaya kamu tidak kedapatan, bercacat, berselat di mesbahnya Tuhan. Teguran Tuhan itu cinta Tuhan. Tidak peduli cara Tuhan menegur apa, itu cinta. Amin. Amin. Akar dari cinta kita kepada Tuhan bukanlah misteri. Bukanlah suatu perasaan yang diisi oleh Tuhan terus. Hati saya bisa kosong. Hati saya bisa sepi. Hati saya bisa sepoh. Hati saya bisa melakukan hal-hal yang sedih. Tetapi saya mau kasih tahu, itu bukan cinta. Saya harus mencari akar dari cinta. Akar dari cinta yang pertama yaitu ketahatan. Akar dari cinta yang kedua yaitu kesetiaan. Akar dari cinta yang terakhir dan yang paling besar yaitu penyembahan. Anda tidak mungkin jatuh cinta sama Tuhan loh. Kalau Anda tidak pernah sembah Tuhan. Cintamu hanya cinta ilusi. Cinta menurut terkaan pikirannya. Terlalu dalam, terlalu pusing. Penyembahan itu akar dari cinta. Karena saya sering taat. Misalnya pada beberapa kasus sering kali tidak taat juga. Saya mau belajar taat. Ketaatan, kesetiaan dan penyembahan. Tuhan mengakibatkan cinta yang meluap-luap di hadapan Tuhan. Anda tidak mungkin mencintai Tuhan tanpa menyembah Tuhan. Tanpa ador sama Tuhan. Tapi ketika ketaatan Anda semakin dalam. Akar dari sebuah pohon semakin dalam. Cinta Anda semakin kukuh. Cinta Anda semakin kuat. Oleh karena itu banyak orang-orang Kristen di akhir zaman mencari cinta. Salah. Anda harus mencari akar cinta. Akar cinta yaitu ketaatan, kesetiaan. Dan yang namanya lagi apa? Penyembahan. Kalau Anda hanya mencari fisikli, fisikli ini akan mati. Fisikli ini akan hancur. Tetapi, kalau Anda mencari akar dari sebuah cinta. Dan Anda mau dimurnikan di akar-akarnya yaitu kesetiaan. Ketaatan kepada kehendak Tuhan. Kalau Anda hanya mencari penghiburan. Anda hanya mencari pelawak saja. Ada orang yang putus ini lucu-lucuan putusnya. Dia tidak lucu lagi. Loh gitu ya. Kok bisa ya gitu ya. Dia tidak lucu lagi. Anda sudah nikah saja sama pelawak gitu ya. Anda sudah tidak menyenangkan hati saya lagi. Anda sudah berbuat salah pada saya. Eh no 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 no. Akar cinta bukan sensasi seperti itu. Akar cinta yaitu ketaatan, kesetiaan, dan penyembahan kepada Tuhan. Anda salah besar. Akar cinta adalah sensasi-sensasi. Kalau Anda mencari sensasi. Ada saat-saat di dalam hidupmu, kelihatannya Tuhan tidak menyertai-mu. Sepi, sepok. Rasanya kok biasa-biasa saja. Hei, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Bukan itu yang kalian cari. Tuhan mencari penyembahan kita. Dan Tuhan Yesus telah melakukannya. Tuhan tidak mencari sensasi-sensasi. Kalau lihat video-video ini yang tadi ditampilkan, hebat kan? Kunjungin orang sakit. Orang sakitnya sembuh, memecah roti, mucijat. Tapi Tuhan Yesus akar cintanya kepada Bapaknya. Bukan karena sensasi-sensasi yang dikirimkan oleh Bapaknya. Di saat kesepian yang paling dalam di dalam hidupnya. Semakin sepol saya, semakin tidak berkualitas hati saya. Ada something yang kosong. Saya harus sembah Tuhan. Saya harus sembah Tuhan. Saya harus bilang sama mood saya. Hei, moodnya Hadi. Keluar. Moodnya Daniel. Keluar. Saya sembah dia. Saya sembah. Setat, 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 setat. Dan akhirnya penyembahan. Karena itu akar dari cinta. Cinta kita kepada Tuhan. Tidak akan pernah lenyap. Tidak akan pernah surut percaya pada Tuhan. Dan berikutnya, kita baca mal lagi. Apabila Edom berkata, kami telah hancur. Tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Ini orang arogan sekali. Mereka tidak mengerti cinta Tuhan. Mereka boleh membangun. Tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang yang menyebutnya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya. Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat. Dan kamu sendiri akan berkata. Tuhan maha besar sampai di luar daerah Israel. Pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati Bapaknya. Dan seorang menghambam menghormati Tuhannya. Jikalau aku ini Bapak. Dimana hormat yang kepadaku itu. Ini yang membuat saya menangis. Jikalau engkau berkata aku adalah Bapakmu Daniel. Dimana hormat yang kepadaku itu. Jikalau aku ini Tuhan. Dimana takut yang kepadaku itu. Bagi orang-orang yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Dan suruh selamatnya secara pribadi. Hari ini Tuhan bertanya kepada kita. Jikalau aku ini Bapak. Dimana hormat kepadaku itu. Jikalau aku ini Tuhan. Dimana takut kepadaku itu. Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata. Dengan cara bagaimana kami menghina namamu. Mesti enggak sadar juga. Dikatakan disini. Dengan cara bagaimana kami mencemarkannya. Kamu membawa roti cemar ke mesbahku. Kita membawa tubuh yang cemar. Kita membawa perhala-perhala kita di mesbah Tuhan. Kita bawa segala sesuatu di mesbah Tuhan. Anda bersyukur. Jikalau di masa Anda punya teman spesial. Anda sedang dimurnikan oleh Tuhan. Anda harus bersyukur sekali. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki persembahan yang murni di mesbahnya. Tuhan tidak mau persembahan yang cemar. Tuhan mau persembahan yang murni di mesbah Tuhan. Saudara, kamu tahu kekudusan. Kita itu Tuhan suka sekali dengan mesbah kekudusan. Mesbah kekudusan. Dia punya anak bimbing rohani. Ini seorang cewek. Dulunya itu apa? Cewek ini. Dia itu pekerjaannya high class. Di dunia glamour. Perempuan panggilan. The calling ladies. Lagi belajar bahasa Inggris saya gitu ya. Perempuan panggilan. Kau tahu perempuan panggilan? Betapa tubuhnya sudah cemar. Tubuhnya sudah tidak baik. Tubuhnya sudah tidak benar. Dia ketemu dengan kata. Dia ketemu dengan pasangan. Dia ketemu dengan pasangan. Dan mereka menikah. Pasangan yang pertama dia berkata seperti ini. Ganteng, Paul. Ganteng. Pasangan yang pertama itu bilang kayak gini sama dia. Alah, kamu dulu masa lalunya kan pelacur. Masa cium-cium aja gak bisa. Dia bilang bahwa apa? Saya mau pernikahan kita. Ada kekudusan di hadapan Tuhan. Diputus pacarnya itu. Makin-makin marah-marah. Yang kedua, pacarnya. Bukan berarti pacarnya gak pernah salah. Salah. Yang kedua ini, pacarnya bilang gini. Mau pegang tangan. Dia gak mau. Pacarnya itu sadar. Lalu doa. Oke, saya pernah salah. Saya mau berubah. Tanpa tapi. Dan mereka aja diam. Saya kaget. Dari cerita Pembimbing rohani saya ini. Ini luar biasa lah. Seringkali Kita punya masa lalu buruk. Dan kita Sekali lagi Merespon Sekeliling kita Dengan berkata Aku ini udah cemar. Aku ini udah gak baik. Ya gak apa-apa toh. Wong toh cuma begitu. Saudara Mereka menjadi misionaris Yang sangat diurapi Tuhan. Tapi tempat dan waktunya Dimana saya gak mau diberitakan Sama dia Ya sudah lah. Supaya tidak tahu rahasianya. Saya tahu. Saya bisa doa kok. Tapi saya lihat apa. Separah-parahnya Masa lalu orang Ketika dia mau Mempersembahkan Persembahan yang Kudus dan suci Di hadapan Tuhan Akan indah. Luar biasa. Pasangan-pasangan Kalau komitmenmu sudah hancur Perbaharui komitmenmu. Perbaharui komitmenmu. Tidak ada kata terlambat Bagi Tuhan. Saya bukan gembala Yang bebas dari dosa. Saya bukan gembala Yang bisa Bertutur kata halus Senantiasa. Maafkan saya. Saya penuh kelemahan. Tapi saya mau belajar Untuk berubah Di hadapan Tuhan. Saya bukan gembala Yang suka pakai topeng. Topeng hebat. Gembala yang gak pernah salah. Anda sebenarnya Sedang menyembah saya Bukan menyembah Tuhan. Saya selalu Di depan minbar berkata Saya salah. Saya ngaku dosa Di hadapan Tuhan. Saya bersalah. Saya tolong Didoakan. Supaya apa? Supaya Anda melihat Father saya. Hebat. Dasyat. Luar biasa. Ajaib. Oke lapan. Kita tuju dululah. Kamu membawa roti cemar Ke atas mebaku Tetapi berkata Dengan cara Bagaimana kami Mencemarkannya. Ini orang gak sadar Akan dosa ini. Dengan cara Menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu Membah seekor Binatang buta Untuk dipersembahkan Bukankah itu jahat? Apabila kamu Membah binatang Yang timpang Dan sakit Tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan Kepada bupatimu Apakah ia berkenan Kepadamu Apabila Menyambut Engkau Dengan baik Firman Tuhan Semesta Alam Maka sekarang Cobalah Melunakan Hati Tuhan Sekali lagi Cobalah Melunakan Hati Tuhan Supaya ia Mengasih kita Oleh tangan Kamulah Hal itu Masakan ia Akan menyambut Salah seorang Daripadamu Dengan baik Firman Tuhan Semesta Alam Sekiranya ada Di antara kamu Yang mau menutup Pintu Supaya jangan Menyalakan api Di mesbaku Dengan percuma Aku tidak Suka dengan kamu Firman Tuhan Semesta Alam Dan aku tidak Berkenan menerima Persembahan Dari tanganmu Amin Oke Sorry Maleki 1 6-8 Mengajarkan kita Apa Kita harus Belajar untuk Mengaku Salah di hadapan Tuhan Melaki 10 Mengajarkan Kepada kita Jangan punya Motivasi Yang salah Di hadapan Tuhan Ya Masa kita Mau menutup Pintu Menyalakan api Di mesbaku Tuhan Dengan percuma Aku tidak Suka dengan Engkau Artinya apa Menyalakan Masbat Tanpa Doa Tanpa Pengorbanan Tanpa Hati Doa Doa Ritual Menyalakan Pelita Tapi tidak Ada Pengorbanan Tahu Tidak Doa Ritual Anak Saya Hafal Doa Ritual Terima kasih Tuhan Tuhan Kau Baik Tuhan Pada Pagi Hari Ini Papa Mama Blablabla Kami Akan Melakukan Aktivitas Kami Terima Kasi Tuhan Lindungi Kami Itu Ritual Tidak Ada Pengorbanannya Hati Yang Hancur Mungkin Dua Malaiki Dua Ayatnya Yang Ketujuh Sebab Bibir Seorang Imam Memelihara Pengetahuan Dan Orang Mencari Pengajaran Dari Mulutnya Sebab Dia Utusan Tuhan Semesta Alam Tetapi Kamu Ini Menyimpang Dari Jalan Kamu Membuat Banyak Orang Terkelincir Dengan Pengajaran Kamu Merusak Perjanjian Dengan Lewi Tuhan Firman Tuhan Semesta Alam Maka Aku Akan Membuat Engkau Hina Dan Rendah Bagi Seluruh Umat Ini Oleh Karena Kamu Tidak Mengikuti Jalan Yang Kutunjukkan Tetapi Memandang Bulu Dalam Pengajaran Mu Kita Belajar Perikob Berikutnya Tuhan Memahrai Israel Karena Kawin Campur Dan Perceraian Oke Dikatakan Disini Bukankah Kita Menyai Semua Satu Bapak Bukankah Satu Allah Menciptakan Kita Lalu Mengapa Kita Berkianat Satu Sama Lain Dengan Menajiskan Perjanjian Nenek Moyang Kita Yehuda Berkianat Dan Perbuatan Keci Dilakukan Di Israel Dan Yerusalem Sebab Yehuda Telah Menajiskan Tempat Kudus Yang Dikasih Tuhan Telah Menjadi Suami Anak Perempuan Allah Asing Biarkan Tuhan Melenyapkan Dari Kemah Yaakub Segenap Keturunan Orang Yang Berbuat Demikian Sekalipun Ia Membawa Persembahan Kepada Tuhan Semesta Alam Sekalipun Ia Membawa Persembahan Kepada Sesu Allah Semesta Alam Yang Tuhan Kehendaki Yaitu Keturunan Keturunan Lilahi Anak Anak Rohani Yang Ilahi Tuhan Menghendaki Adalah Pernikahan Yang Ilahi Tuhan Menghendaki Persahabatan Yang Ilahi Tuhan Menghendaki Segala Sesuatu Yang Ilahi Jikalau Kita Melanggar Yang Keilahian Itu Maka Mempersembahkan Apapun Di hadapan Tuhan Terasa Sia-sia Itu Hanya Sebuah Rutinitas Belaka 13 Dan Inilah Kedua Yang Harus Kamu Menutupi Mesbah Tuhan Dengan Air Mata Sekali Lagi Yang Pertama Kalau Kita Mau Memperbaiki Hubungan Kita Dengan Tuhan Apa Yang Pertama Ketaatan Ketaatan Terhadap Ganda Tuhan Yang Kedua Apa Air Mata Penyembahan Kita Di hadapan Tuhan Dan Inilah Yang Kedua Yang Kamu Menutupi Mesbah Tuhan Dengan Air Mata Dengan Tangisan Dan Rintian Oleh Karena Ia Tidak Lagi Berpaling Pada Persembahan Dan Tidak Berkenan Menerima Dari Tangan Kamu Air Mata Pertobatan Dan Kamu Bertanya Oleh Karena Apa Ini Sungguh Kalau Anda Belajar Meleki Ini Orang Israel Orang Stres Masih Lucu Luku Ketika Ditegur Tuhan Salahku Dimana Begitu Aja kok Marah Oleh Karena Apa Hati Hati Anda Tidak Fokus Dengan Teguran Tuhan Hati Hati Terus Mari Gitu Dikatakan Disini 14 Dan Oleh Karena Kamu Bertanya Oleh Karena Apa Oleh Sebab Tuhan Telah Menjadi Saksi Diantara Kamu Dan Istri Masa Mudamu Yang Kepadanya Engkau Tidak Setia Padahal Dialah Teman Sekutum Dan Istri Seperjanjian Bukankah Allah Yang Esa Menjadikan Mereka Daging Dan Roh Dan Apakah Yang Dikendaki Dari Kesatuan Itu Keturunan Ilahi Jadi Jagalah Dirimu Janganlah Orang Tidak Setia Terhadap Istri Dari Masa Mudanya Sebab Aku Membenci Perceraian Firman Tuhan Ala Israel Juga Orang Yang Menutupi Pakaiannya Dengan Kekerasan Firman Tuhan Semesta Alam Maka Jagalah Dirimu Dan Janganlah Berhianat Nah Kita Belajar Satu Kata Sakri Lagi Sakri Sakri Lagi Itu Bahasa Asli Yang Artinya Kayak Gini Mengambil Sesuatu Yang Tidak Berarti Dan Kita Persembahkan Kepada Tuhan Jangan Pernah Punya Sakri Lagi Di Dalam Kehidupan Kita Waktu Waktu Sisa Emosi Yang Tersisa Pelayanan Yang Tersisa Dan Segalanya Sisa Sisa Itu Sakri Lagi Tidak Bagus Tidak Bagus Kalau Sakri Lagos Itu Waktu Bet Sasyar Dia Ngambil Perabotan Di rumah Tuhan Digunakan Untuk Makan Makan Dia Mengambil Yang Belum Waktunya Dan Digunakan Secara Semena-mena Itu Sakri Lagos Kalau Enggak Salah Inggetan Saya Juga Bisa Lupa Oke Sidang Jemaat Yang Dikasih Tuhan Dan Yang Terakhir Di antara Yang Terakhir Pemain Musik Maju Kedepan Lukas 7 Tidak Apa-apa Ya Banyak Pengajaran Hari Ini Kita Senang Dengan Kotba Kotba Yesus Menyucikan Dosa Dosa Kita Yes Tuhan Yesus Pasti Menyucikan Dosa Dosa Kita Kita Suka Dengan Kotba Kotba Tentang Cinta Tuhan Amin Saya pun Suka Tapi Hari Ini Anda Belajar Bahwa Akar Dari Cinta Bukanlah Perasaan Cinta Sekali Lagi Akar Dari Cinta Bukan Perasaan Cinta Saya Menyayangi Theo Anak Pertama Saya Saya Menyayangi Christine Evi Saya Menyayangi Yosef Anak Pungut Saya Menyayangi Semua orang Yang ada Di tempat Ini Perasaan Saya Bisa Berubah Sama Anda Waktu Kebodohan Saya Waktu Saya Lagi Emosi Waktu Saya Jengkel Melihat Anak Anak Saya Cek Nakali Tetapi Satu Hal Yang Saya Tidak Mau Berubah Yaitu Komitmen Saya Kesetiaan Saya Yang Saya Mau Belajar Tiap Hari Ditegukan Oleh Tuhan Bahwa Saya Akan Mendidik Anda Memperkenalkan Kepada Pribadi Kristus Sampai Saya Menutup Mata Itu Itu Yang Saya Tidak Mau Berubah Perasaan Bisa Berubah Sewaktu Waktu Perasaan Ada kalanya Dipengaruhi Oleh Mood Hati-hati Yang Mau Menikah Hati-hati Yang Sedang Bersahabat Dekat Kalau Suamimu Moodnya Lagi Enggak Baik Lu Lagi Enggak Cinta Sama Gua Enggak Akar Dari Cinta Adalah Komitmen Perbaiki Komitmen Akar Dari Cinta Adalah Kesetiaan Akar Dari Cinta Adalah Penyembahan Kita Meletakkan Segala Sesuatunya Di Altar Tuhan Kalau Tuhan Boleh Aku Mau Melakukannya Aku Mau Menjalannya Aku Mau Menerima Pinangannya Kalau Tuhan Berkata No Kita Belajar No Lord Aku Belajar Taat Hari-hari Ini Begitu Banyak Akar Dari Cinta Yang Sedang Dirusak Oleh Iblis Perbarui Belum Terlambat Perbarui Supaya Ini Tanda Cinta Dari Tuhan Supaya Engkau Dimurnikan Supaya Engkau Betul-betul Bisa Ketika Di Depan Altar Tuhan Kelak Engkau Bisa Mempersembahkan Bukan Binatang Yang Timpang Lagi Bukan Segala Sesuatu Yang Engkak Baik Lagi Ingat Tadi Saya Cerita Wanita Wanita Pria Pria Mungkin Kita Punya Berjuta Masa Lalu Yang Engkak Benar Engkak Kudus Tapi Tuhan 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 Kuduskan Hidup Kita Kudus Dan Tuhan Mau Memberikan Meminta Kita Untuk Memberikan Persembahan Yang Indah Di Hadapan Dia Yang Terakhir Mari Kita Sambil Merenung Kita Tundukkan Kepala Kita Perempuan Yang Berdosa Waktu Itu Ada Seorang Perempuan Yang Berdosa Sidang Semaat Yang Dikasih Tuhan Dia Menyeka Kaki Tuhan Yesus Dengan Rambut Dan Minyak Yang Berharga Murid-muridnya Mencelah Dia Kau Lihat Perempuan Ini Tidak Melakukan Ekspresi Apapun Selain Menangis Mencuci Kaki Tuhan Yesus Kadang Cinta Kepada Tuhan Tidak Perlu Ekspresi Berlebihan Cinta Kepada Tuhan Hanyalah Ketaatan Cinta Kepada Tuhan Adalah Penyembahan Kepada Dia Saya Percaya Perempuan Yang Berdosa Sudah Lama Mengenal Yesus Sudah Lama Mengagum Mengagumkan Bertemu Dengan Yesus Dan Pada Hari Hanya Dia Bertemu Tidak Ada Etika Dia Perempuan Yang Tidak Diundang Waktu Itu Tuhan Yesus Sedang Bersama Sama Dengan Murid-muridnya Menjamu Makanan Tapi Perempuan Itu Menyelonong Masuk Sedara Kadang Etika Etika Kita Ketika Menyembah Tuhan Harus Kita Kesampingkan Untuk Memperoleh Sumber Dari Segala Sumber Yang Hidup Itu Mari kita Berdoa Bersama Sama Anda Belajar Hari Ini Di Malaiki Akar Dari Cinta Adalah Kesetiaan Ketaatan Dan Penyembahan Kepada Tuhan Berhenti Meminta Sensasi Sensasi Aneh Dari Cinta Itu Hanyalah Cabang Itu Hanya Ranting Yang Sekali Bisa Gugur Yang Sesekali Bisa Bertumbuh Kembali Siapa Yang Hari Ini Mau Di Adapan Tuhan Bersama Sama Dengan Saya Tuhan Yesus Di Taman Getsemani Adalah Pergumulan Yang Luar Biasa Dia Di Mesbah Tuhan Dia Sedang Berdoa Jikalau Bisa Sawan Ini Berlalu Daripadaku Tuhan Tetapi Bukan Kehendaku Tapi Kehendak Yang Jati Ada Kalanya Di Dalam Kehidupan Kita Memiliki Mesbah Mesbah Getsemani Seperti Tuhan Yesus Kau Berkata Tidak Bisa Tuhan Aku Tidak Bisa Aku Tidak Bisa Mengampuni Aku Tidak Bisa Tuhan Mengampuni Diriku Aku Tidak Bisa Mengampuni Orang Lain Tapi Di Mesbah Tuhan Hari Ini Biarkan Engkau Berkata Sama Tuhan Bukan Kehendaku Yang Jadi Kehendakmu Yang Jadi Bukan Oleh Karena Perasaan Itu Aku Hidup Tetapi Karena Komitmen Kesetiaanku Dan Penyembahanku Kepadamu Aku Akan Hidup Kita Boleh Sering Mengalami Kesepian Di Hati Tapi Kita Tidak Boleh Sering Mengalami Ketidak Taatan Kepada Tuhan Siapa Yang Mau Mempersembahkan Persembahan Yang Terbaik Di Hadapan Tuhan Angkat Tangan Sama Sama Hari Ini Yang Angkat Tangan Kita Berdiri Di Tempat Kita Masing Masing Kita Doa Sama Tuhan Saya Rindu Di Altar Kita Kita Mempersembahkan Yang Terbaik Bukan Binatang Pinjang Bukan Binatang Buta Kita Mempersembahkan Sesuatu Yang Baik Minta Tuhan Beracara Di Dalam Hatimu Minta Tuhan Beracara Di Dalam Hatimu Tuhan Jikalau Aku Mesti Membenci Saudaraku Dan Saudariku Aku Tidak Layak Tuhan Jikalau Aku Tuhan Masih Ada Sesuatu Yang Tidak Bener Bener Tuhan Supaya Aku Bisa Mempersembahkan Sesuatu Yang Kudus Dan Mulia Di Altar Siapa Yang Punya Masa Lalu Yang Buruk Sekali Yang Katanya Saya Punya Masa Lalu Yang Buruk Saya Tidak Tau Bagaimana Mengungkapkannya Kepada Anda Sangat Buruk Tapi Tuhan Berkata Kepadamu Sekali Dia Menyucikan Engkau Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Melihat Masa Lalum Tetapi Engkau Bisa Melihat Masa Depan Dan Masa Yang Sekarang Dan Itu Dibutuhkan Kesetiaan Ketaatan Dan Penyembahan Kepada Dia Mari Kita Angkat Kedua Tangan Kita Kita Mempersembahkan Yang Terbaik Di hadapan Tuhan Hari ini Kau 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 Baik Tuhan Jangan Pernah Berjanji Kepada Tuhan Untuk Memberikan Cinta Karena Engkau 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 Memilikinya Karena Cinta Itu Bersumber Kepada Tuhan Jangan Kau Berjanji Kepada Tuhan Untuk Selalu Menyenangkan Hati Tuhan Kita Engkau 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 Jangan Berjanji Kepada Tuhan Untuk Memberikan Sensasi Sensasi Perasaan Kita Kepada Dia Jangan Tapi Di Altarnya Berjanjilah Engkau Mau Setia Engkau Mau Taat Engkau Mau Hidup Terus Dalam Pengagungan Penyembahan Kepada Dia Dari Pengagungan Penyembahan Cinta Itu Timbul Dari Kekaguman Kita Akan Tuhan Cinta Itu Muncul Dan Izinkan Cinta Itu Dengan Akar Yang Kuat Menuhi Pemenuhi Pejanamu Sehingga Engkau Bisa Berkata Aku Engkau Butuh Siapa Siapa Aku Hanya Butuh Engkau Tuhan Sedang Jemat Yang Kasih Tuhan Hari Ini Tuhan Mau Memperkuat Agar Cinta Kita Bilang Aku Mau Diperkuat Tuhan Aku Mau Diperkuat Tuhan Memanggil Kita Tuhan Panggil Kita Tuhan Panggil Kita Waktunya Sudah Sangat